Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di channel hobi belajar Kali ini Bapak akan membahas materi Tentang telah struktur Dan kebahasan dalam Menulis surat teks lamaran pekerjaan Di materi kelas 12 Untuk jenjang SMA Dan SMK Nah sekali lagi jangan lupa Untuk klik like dan subscribe channel hobi belajar Supaya kalian bisa mendapatkan informasi Video tutorial pembelajaran terbaru Di channel ini Serta jangan lupa untuk Melakukan absen online terlebih dahulu Di postingan google classroom Dan siapkan alat tulis Kalian ya Berupa buku catatan Alat pen Serta buku LKS Ataupun buku paket kalian Nah selalu jaga jarak Gunakan masker Jika kalian berada di luar rumah Dan sering-sering Untuk melakukan cuci tangan Jika memegang sesuatu Nah Langsung saja ya Kita bahas materi kita pada hari ini Tentang menelahat struktur dan kebahasan Dalam teks Lamaran pekerjaan Oke Dengarkan Simak dan catat Materi yang akan bapak sampaikan Oke Nah materi kita Itu tentang struktur Dan kebahasan Tekst lamaran pekerjaan Oke Ada pun Kompetensi dasar Dan indikator Yang perlu kalian ketahui Sebelum menyimak Materi yang akan bapak sampaikan Ada pun Ada KD 3.2 Itu mengidentifikasi Unsur kebahasan Surat lamaran pekerjaan Dan ada indikatornya Itu memahami Unsur kebahasan Surat lamaran pekerjaan Yang kedua Mengidentifikasi Penulisan surat lamaran pekerjaan Sesuai dengan Kaida penulisan EYD Ataupun EBI Dan yang ketiga Mengidentifikasi Si daftar riwayat hidup Nah ini adalah KD dan indikator Yang perlu kalian ketahui Sebelum kalian Menyimak Materi yang akan Bapak sampaikan Nah tujuan pembelajaran Setelah kalian mendapatkan Materi ini Kalian diharapkan Mampu untuk Memahami Unsur kebahasan Ataupun struktur Yang terdapat Dalam surat lamaran pekerjaan Yang kedua Kalian harus bisa Mengidentifikasi Penulisan surat lamaran pekerjaan Sesuai dengan Kaida Kebahasan Atau EYD Maupun EBI Dan yang ketiga Kalian harus bisa Mengidentifikasi Si daftar riwayat hidup Nah dalam Menulis surat lamaran pekerjaan Biasanya Diselipkan Dengan adanya Lampiran Yaitu Daftar riwayat hidup Yang perlu Kalian Lampirkan Dalam surat lamaran Yang ingin kalian Kamar ya Oke Nah disini ada sebuah teks Silahkan kalian baca Terlebih dahulu Teks lamaran pekerjaan Dimana Nanti dalam teks ini Bapak akan memberikan Contoh Cara Menentukan Mana sih Struktur-struktur Bagian dalam Surat lamaran pekerjaan Yang baik Dan yang benar Oke Nah silahkan Dibaca terlebih dahulu Dan dipahami Oke Sudah Nih Kita lanjut ke struktur Teks lamaran pekerjaan Nah dalam Membaca Teks tadi ya Pastinya Kalian sudah tergambar Dari Pikiran kalian Apa sih Struktur-struktur Yang terdapat Di dalam Teks lamaran pekerjaan Tadi Nah Yang pertama Oke Yang pertama Itu ada Tempat dan tanggal Surat ya Tempat dan tanggal Surat Dimana Letaknya Ada-ada Di posisi Pojok kanan Atas Dalam Surat Lamaran pekerjaan Yang ingin kalian buat Nah Yang kedua Ada Lampiran Dan hal Lampiran Ini berisikan Tadi Daktari Waihidup Pas foto Kalian Ataupun Lampiran Lampiran Yang harus Disediakan Dalam Lamar pekerjaan Dan hal 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 Itu adalah Hal Perihal Tentang Melamar pekerjaan Di bagian Apa yang Disediakan oleh Perusahaan Tempat kalian Melakukan Pelamaran kerja Di situ ya Oke Yang ketiga Ada alamat surat Nah alamat suratnya Dimana Itu harus kalian Tentukan Terlebih dahulu Sebelum Kalian Mengantar Surat Atau membuat Surat Lamaran Pekerjaan Yang selanjutnya Yang keempat Ada salam Pembuka Nah ini Dalam Teks Lamaran Pekerjaan Wajib Menggunakan Salam Pembuka Untuk Membuka Atau memberikan Salam Pertama Kali Dalam Surat Dan yang Selanjutnya Ada Alinia Pembukanya Alinia Pembuka Surat Lamaran Pekerjaan Ini biasanya Terdapat Di Paragraf Yang pertama Dalam Menulis Surat Selanjutnya Ada Isi Surat Biasanya Berisikan Biodata Singkat Dari Kalian Dan Jabatan Yang ingin Kalian Lamar Disitu Terus Selanjutnya Ada Penutup Surat Mengakhiri Sebuah Surat Biasanya Terdapat Di Akhir Dalam Surat Tersebut Selanjutnya Ada Salam Penutup Surat Dan Yang terakhir Ada Tanda Tangan Dan Nama Terang Kalian Sebagai Pelamar Dalam Menulis Surat Lamaran Pekerjaan Yang Disediakan Oleh Perusahaan Nah Ini adalah Struktur Teks Lamaran Pekerjaan Ada Sembilan Yang perlu Kalian Ketahui Sebelum 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 Kalian Menulis Atau Membuat Sebuah Lamaran Pekerjaan Kepada Perusahaan Yang kalian Tuju Jadi harus Ada Tempat Dan Tanggal Surat Ada Lampiran Atau Hal Ada Alamat Surat Ada Salam Pembuka Ada Linia Pembuka Ada Isi Surat Ada Penutup Surat Ada Salam Penutup Surat Ada Tanda Tangan Dan Nama Terang Kalian Selanjutnya Kalian Perhatikan Disini Sistematika Penulisan Surat Berdasarkan Strukturnya Kalian Disini Ada Tempat Dan Tanggal Surat Nah Disini Medan 23 Juni 2019 Setelah Nama Kota Berikan Tanda Koma 23 Juni 2019 Nah Lampiran Dan Hal 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 Lamaran Pekerjaan Alamat Surat Nah Perhatikan Disini Penulisannya Yang Terhormat Tidak Perlu Lagi Menggunakan Kepada Yang Terhormat Cukup Yang Terhormat Saja Karena Kata Yang Terhormat Ini Suka Mengwakilkan Kata Kepada Tadi Yang Terhormat Manager HRD PT Maju Mundur Sukses Jalan Sudirman Nomor 18 Kota Medan Dengan Hormat Koma Alinia Pembukanya Sesuai Dengan Iklan Lowongan Kerja Pada Situs Nomis Dot Id Tanggal 15 Juni 2019 Saya Mengajukan Diri Untuk Bergabung Di PT Maju Mundur Sukses Sebagai Akutansi Ada Data Diri Saya Sebagai Berikut Kita Baru Masuk Ke Bagian Isi Surat Perhatikan Isi Surat Disini Ada Nama Tempat Tanggal Lahir Umur Pendidikan Terakhir Ada Alamat Telepon Dan Email Yang Diperlukan Untuk Menghubungi Kalau Kalian Diterima Untuk Melakukan Interview Nantinya Saya Memiliki Kondisi Kesehatan Yang Lebih Baik Dari Segijas Money Dan Rohani Saya Bisa Berbahasa Inggris Secara Tulisan Lulus Dengan Predikat Terbaik Dari Jurusan Akutansi Di Politeknik Negeri Medan Saya Bisa Bekerja Dengan Menggunakan Komputer Microsoft Office Surat Menyerat Dalam Bahasa Indonesia Dan Inggris Dan Saya Terbiasa Bekerja Dengan Internet Nah Sampailah Kebagian Bahan Pertimbangan Yang Perlu Kalian Lampirkan Seperti CV Kurikulum VT Atau Daftari WN Hidup Kalian Yang Kedua Fotokopi Jasa Terakhir Kalian Yang Ketiga Fotokopi Sertifikat Ataupun Kursus Latihan Terus Pas Foto Terbaru Biasanya Pas Foto Yang Digunakan Adalah Pas Saya Sangat Berharap Bapak Ibu Bersedia Memberi Saya Kesempatan Melanjutkan Ketahap Selanjutnya Agar Saya Bisa Menjelaskan Tentang Potensi Yang Saya Miliki Nah Ini Termasuk Kedalam Bagian Isi Surat Jadi Harus Lengkap Memberikan Lampiran Untuk Sebagai Bahan Pertimbangan Kalian Kepada Sebuah Perusahaan Untuk Meyakinkan Bahwa Kalian Memang Benar Membutuhkan Sebuah Pekerjaan Disini Oke Selanjutnya Sistematika Yang Ketujuh Ada Penutup Surat Nah Perhatikan Disini Dengan Demikian Surat Kerja Saya Buat Dengan Sebenarnya Terima Kasih Atas Perhatian Bapak Ibu Salam Penutup Surat Hormat Saya Tanda Tangan Dan Nama Terang Kalian Tulis Jangan Tulis TTD Tapi Berikan Tanda Tangan Kalian Baru Tulis Nama Lengkap Kalian Yang Biasanya Terletak Di Bawah Kanan Kertas Dalam Surat Lamaran Pekerjaan Kalian Nah Seperti Itu Oke Kita Lanjut Tentang Unsur Kebahasan Yang Terdapat Dalam Teks Lamaran Pekerjaan Nah Kalian Perhatikan Disini Ada Kebahasan Surat Lamaran Pekerjaan Sebagai Berikut Yang Pertama Bahasa Yang Digunakan Adalah Bahasa Yang Baik Dan Yang Benar Yaitu Bahasa Yang Baku Sesuai Dengan Ejaan Yang Disempurnakan Atau Ejaan Bahasa Indonesia Nah Yang Kedua Ada Bahasa Surat Menggunakan Dengan Kata Yang Sofan Otomatis Menggunakan Kata Yang Sofan Karena Kalian Ingin Melamar Sebuah Pekerjaan Di Perusahaan Yang Membutuhkan Yang Ketiga Bahasa Surat Berisi Kata Pengantar Yang Jelas Dan Singkat Padat Informatif Dan Tepat Sasaran Nah Yang Keempat Bahasa Surat Tampak Dari Tulisan Yang Bersih Mudah Dibaca Sesuai Dengan Kaida Ejaan Jadi Jangan Sampai Ada Coret Dalam Surat Lamaran Pekerjaan Kalian Dan Tulisan Kalian Harus Mudah Dibaca Oleh HRD Supaya Kalian Bisa Lanjut Ke Bagian Interview Yang Kelima Melengkapi Bagian Surat Dengan Penulisan Unsur Hal Rihal Tempat Tanggal Alamat Salam Pembuka Isi Surat Salam Penutup Tanda Tangan Dan Nama Terang Kalian Itu Kalian Harus Perhatikan Disitu Bagian Norma Dalam Bahasa Surat Oke Kita Lihat Disini Nah Perhatikan Contoh Disini Dalam Penulisan Yang Benar Dengan Hormat Koma Penulisan Yang Benar Sedangkan Dengan Salam Koma Penulisan Salam Harus Perhatikan Dalam Menulis Surat Lamaran Pekerjaan Jangan Sampai Salah Membuat Tulisannya Pemakaian Kalimat Juga Perlu Singkat Dan Jelas Jangan Menuliskan Panjang Lebar Sebab Hal Ini Dapat Membuat Jenuh Ketika Membacanya Berikut Contoh Dari Kalimat Singkat Dan Jelas Demikian Permohonan Saya Agar Bisa Dipertimbangkan Ada Pun Tentang Hubungan Antar Kalimat Atau Kohesi Harus Dapat Saling Berhubungan Antar Kalimat Satu Dengan Kalimat Yang Lain Selain Itu Kalian Juga Harus Memperhatikan Tanda Baca Seperti Yang Ada Di Peks PT Titiga Surabaya Sebenarnya Ini adalah Penulisan Yang Salah Karena Kalau Dalam Penulisan Yang Benar Itu Nama PT Atau Tulisan Atau Kata PT Itu Tidak Perlu Menggunakan Tanda Titik Tanda Titik Itu Untuk Mengakhiri Sebuah Kalimat Saja Biasa Biasa Digunakan Jadi Langsung PT Gas Surabaya Itu Penulisan Yang Benar Tempat Dan Tanggal Berada Di Pojok Kanan Atas Dan Tidak Diakhiri Titik Sebab Tidak Kalimat Nah Inilah Gunanya Tanda Titik Tanda Titik Disini Untuk Mengakhiri Sebuah Kalimat Paham Oke Kita Lanjut Lampiran Dan Perihal Kata Lampiran Dan Perihal Tidak Disingkat Misalnya Lamp Titik Atau Hal Titik Tapi Kalian harus menuliskan Secara lengkap Perihal Dan Lampiran Angka Pada kolom Lampiran Dituliskan Menggunakan Huruf Alamat Surat Tidak Menggunakan Kata Kepada Nah Dalam Alamat Surat Tidak Menggunakan Kata Kepada Kalau Kalian Sudah Menggunakan YTH Yang Terhormat Berarti Tidak Perlu Lagi Menggunakan Kata Kepada Sebelum Kata YTH Jadi Cukup YTH Saja Jabatan Tidak Boleh Memakai Jenis Kelanin Misalnya Seperti Bapak Ibu Langsung Tulisnya HRD HRD Jangan Lagi Bapak Ibu HRD Tapi Langsung HRD Nah Sedangkan Tulisan Jalan Di Alamat Tanpa Singkatan Biasanya Dalam Menulis Itu Kalian Selalu Menulis Singkat JL Atau JLN Jadi Dalam Penulisan Surat Itu Tidak Perlu Menggunakan JLN Atau JL Saja Namun Ditulis Secara Lengkap Jalan Nah Untuk Salam Pembuka Sesudah Ada Kata Dengan Hormat Lalu Disertai Dengan Tanda Koma Dengan Hormat Koma Jangan Sampai Luka Jangan Memberikan Tanda Titik Namun Adalah Kata Tanda Bacanya Tanda Koma Disitunya Kata Dengan Hormat Seharusnya Seharusnya Dijadikan Satu Bersama Kalimat Berikutnya Meskipun Diganti Baris Seperti Biasanya Pun Tetap Bisa Dipakai Nah Sedangkan Alinia Pembuka Pada Alinia Pembuka Seharusnya Memakai Bahasa Baik Dan Sopan Disertai Dengan Membuat Intansi Yang Telah Membaca Tidak Tersinggung Perhatikan Pemilihan Diksi Atau Kebahasan Yang Perlu Kalian Tulis Di Dalam Surat Lamaran Pekerjaan Jangan Sampai Ada Yang Menyinggung Salah Satu Pihak Disitu Apalagi Menyinggung Tentang Perusahaan Yang Sedang Ingin Kalian Lamar Jadi Harus Diperhatikan Penggunaan Atau Pemilihan Bahasanya Diksinya Sampai Disini Pertemuan Kita Bapak Iri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Di Pertemuan Berikutnya